Hai ini saya Syamsulalam dari Syamsulalam.net Jadi saya sekarang punya program baru namanya program Tanya SEO Jadi saya bakalan jawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya Yang tidak pernah saya jawab Dalam 5 menit saya bakalan coba jawab Jadi pertanyaan pertama untuk video pertama kita ditanya SEO Ya tanya SEO namanya kok jelek ya ya gak apa-apa Nah tanya SEO apa tanya Syamsulalam ya gak apa-apa Ya intinya ini ya pertanyaannya bagaimana cara indeks sitemap yang benar Jadi ada yang tanya nih gimana gimana cara indeks sitemap yang benar Kalau misal pertanyaannya kayak gini nih berarti dia ada kesulitan ngindeks halamannya ya biasanya ya Jadi intinya sih cara indeks sitemap yang benar yang simple yang saya tahu itu yang betul itu ya gini Pertama ya Anda siapkan dulu sitemap Anda ya kan Kalau Anda pakai WordPress Anda bisa install plugin namanya Google XML sitemap plugin ini Kalau pun Anda gak punya Google XML sitemap plugin di WordPress itu biasanya sudah ada secara default ya Jadi Anda ketikan nama domain.com slash feeds gini Nah ini sudah menampilkan feeds Anda itu biasanya sudah ada link menuju artikel-artikel Anda yang paling baru Jadi kalau misal Anda gak punya sitemap Anda bisa pakai ini feeds Tapi kalau Anda pakai WordPress ya saya sarankan Anda install inilah ya Google XML sitemap plugin Terus buat agar plugin tersebut buatkan sitemap format XML untuk Anda Anda pastikan Anda catat kemana URL-nya dan setahu saya Google XML sitemap plugin ini adalah plugin paling bagus untuk nge-generate sitemap ya Karena sitemapnya diurutkan berdasarkan tanggal ya Kalau tidak saya berdasarkan tanggal atau bulan ya Dan pokoknya dia strukturnya itu bagus gitu ya Jadi apa itu namanya diurutkan berdasarkan tiap berapa Tiap berapa post gitu Kalau Anda misal punya banyak post gitu ya Nah intinya kayak gitu Kemudian setelah itu Anda silahkan submit sitemap Anda Anda sudah punya sitemap Anda ya Gak peduli seberapa sedikit atau seberapa banyak URL yang ada di sitemap Anda ya Nah Anda silahkan pergi ke Google Search Console Jadi Anda mungkin dulu kenal Google Search Console ini namanya Google Webmaster Tools atau Google Webmaster Central ya Sekarang sudah ganti nama jadi Google Search Console Nah ini di Google Search Console seperti biasa ya Anda harus login terlebih dahulu ya Kalau Anda masih belum punya akun Gmail ya Anda harus bikin akun Gmail ya Jadi ya itu gampang saja Anda silahkan punya akun Gmail Kemudian Anda login Kemudian Anda nanti bakalan sampai ke tempat di mana Anda bisa Masuk ke halangan Google Search Console Kemudian Anda daftarkan situs Anda Anda daftarkan situs Anda ya Anda masukkan nama domain Anda ke situ Ini gak saya demonstrasikan ya Karena saya cuma punya waktu 5 menit untuk menjelaskan ini semua Anda masukkan nama domain Anda Kemudian Anda verifikasi kepemilikan Menunjukkan bahwa itu beneran domain Anda Anda bisa masukkan file tertentu yang diminta oleh Google Anda masukkan ke server Anda Kemudian Anda tes ya Atau Anda bisa ngecek lewat name server Atau bisa lewat metode-metode lain ya Kemudian setelah itu setelah terverifikasi Kalau situs tersebut benar merupakan milik Anda Maka Anda bisa pergi ke menu crawl Menu crawl Tulisannya gini C-R-A-W-L ya Terus Anda pergi ke sitemaps Nah disitu ada menu ya kan Disitu ada menu di mana Anda bisa add new sitemap ya Anda bisa tambahkan sitemap baru Nah disitu Anda klik tombol warna merah itu Add new sitemap ya kan Anda klik tombol tersebut Nah tidak ada demonstrasinya ya Anda klik tombol tersebut Anda masukkan sitemap Anda gitu ya Kemudian setelah itu Setelah Anda Apa submit sitemap Anda Anda bisa minta ke Google Untuk ngecek apakah sitemap Anda valid atau tidak Kalau misal valid Ada centangnya Biasanya berubah warna Atau bagaimana Saya juga agak lupa Nah intinya setelah itu Kalau misalnya Ternyata valid Warnanya hijau atau biru Atau apapun yang menunjukkan Kalau itu valid ya Bukan kuning atau merah Atau warna lain ya Nah itu biasanya Anda cuma tinggal untuk tunggu Agar sitemap Anda terindeks Jadi agar URL yang ada di dalam sitemap Anda Agar terindeks gitu ya Jadi itu kira-kira butuh waktu Dua hari sampai tiga hari Untuk sitemap Anda terindeks ya Nah kalau misal Sitemap Anda tidak terindeks Nah itu ada beberapa hal yang mungkin Mempengaruhi ya Pertama kualitas domain Dari situs Anda Bisa jadi karena usianya terlalu mudah Anda barusan beli Costnya masih belum banyak Mungkin Jadi mungkin tidak terindeks Atau mungkin terindeks ya Saya tidak tahu Ini salah satu kemungkinan Kenapa kok tidak terindeks ya Setemap Anda Bisa jadi karena usianya Bisa jadi karena backlink profilnya Nah kalau backlink profile ini Ini sudah Pembahasan sangat luas sekali ya Jadi bisa jadi Karena macam-macam gitu ya Tidak bakalan saya jelaskan Lebih lanjut Pokok bisa jadi karena Backlink profile Anda Entah Anda punya Backlink yang kualitasnya jelek Atau mungkin Karena domain Anda Sudah tidak lagi Terindeks dan lain sebagainya Di deindeks dan lain sebagainya Karena macam-macam faktor gitu ya Nah juga bisa tidak terindeks Karena kualitas situs Anda Bisa jadi karena Anda Punya konten yang duplikat gitu ya Anda punya konten yang duplikat Kalau Anda pakai wordpress Secara default Sebenarnya Anda punya konten duplikat ya Apalagi kalau Anda punya author Lebih dari Kalau author Anda cuma satu ya Yaitu diri Anda sendiri ya Dan kalau Anda sering pakai text ya Pakai text T-A-G-S itu ya Nah itu biasanya Anda punya Duplikat konten Tapi itu biasanya Tidak Dalam sebagian besar kasus Tidak menyebabkan situs Anda Tidak terindeks ya Tapi itu bisa jadi kemungkinan Kemungkinan lain adalah Mungkin tin konten ya Jadi situs Anda kontennya Cuma sedikit Ataupun meskipun ada banyak Tapi masing-masing artikel Cuma menyediakan Masing-masing halaman Cuma menyediakan Sangat sedikit informasi Sangat sedikit hal yang bisa Di crawl Yang bisa dijelajahi oleh Google Yang bisa dikonsumsi Oleh Google ya Jadi dia tidak dapat info Apa-apa dari situs Anda Itu bisa menyebabkan Sitemap Anda tidak terindeks ya Situs Anda tidak terindeks Juga bisa jadi karena Kecepatan situs Jadi ini pengaruhnya Ke hosting Anda Ke DNS server Anda Kemacam-macam Yang menyebabkan situs Anda Atau Apa itu yang menyebabkan Situs Anda Mungkin tidak terindeks ya Karena kecepatan situs Anda Kalau dia lemot Ditaruh di hosting Yang sulit untuk diakses Ya sulit juga untuk Google mengindeks Isinya gitu ya Dan bisa juga karena malware Kalau misalnya ada malware Bisa jadi Google tidak mengindeks Situs Anda Jadi itu tadi adalah Jawaban dari bagaimana Cara indeks sitemap yang benar Caranya sekali lagi Anda siapkan sitemap Anda Anda submit sitemap Anda Anda tunggu terindeks Kalau tidak terindeks Cek beberapa kemungkinan Yang saya tadi barusan jelaskan Jadi saya rasa itu saja Saya Syamsul Alam Dari Syamsulalam.net Salam senyum Terima kasih telah menonton!